Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Kamadiyah, YUM HANU51-17108. Pada kesempatan ini, saya akan mempersentasikan seminar statistika 2 saya yang berjudul Estimasi Parameter Model Rancangan Ecak Lengkap 3 Faktor dengan Metode Robas MN di bawah bimbingan Ibu Anissa SSI MSI dan Ibu Detran Danasra Sirajang MSI. Ada pun penguji yaitu Bapak Andi Krisnajaya SSI MSI dan Bapak Siswan TOI SSI MSI. Ada pun penguji masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana estimasi parameter model faktor realal 3 faktor dengan metode Robas MN. Yang kedua, bagaimana penerapan hasil estimasi parameter model faktor realal 3 faktor dengan metode Robas MN pada data rata-rata lemak abdomen IEM-BRONER. Berdasarkan penguji masalah, maka tujuan pada penelitian ini Yang pertama, mendapatkan estimasi parameter model faktor realal 3 faktor dengan metode Robas MN. Yang kedua, menerapkan hasil estimasi parameter model faktor realal 3 faktor dengan metode Robas MN pada data rata-rata lemak abdomen IEM-BRONER. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, model faktor real rancangan acak lengkap dalam persamaan regresi. Secara umum, model rancangan acak lengkap 3 faktor dapat dirumuskan seperti pada persamaan 4.1. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data rata-rata lemak abdomen IEM-BRONER yang diberikan 3 jenis faktor perlakuan, yaitu jenis kelamin, umur ternak, dan pemberian kembang fermentasi. Data tersebut dapat dibuat ke dalam bentuk perkalian kronekar seperti pada persamaan berikutnya. Model linear umum bagi suatu rancangan percobaan dapat disedarkanakan seperti pada persamaan 4.2. Selanjutnya, estimasi parameter model faktor realal 3 faktor. Untuk memperoleh estimasi parameter dari realal 3 faktor, digunakan metode OLS. Persamaan 4.1 dapat dibuat ke dalam persamaan 4.3. Adapun asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah asumsi model tetap. Dengan langkah-langkah estimasi parameter, menggunakan metode OLS sebagai berikut. Yang pertama, membentuk jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat disimbolkan dengan huruf L. Selanjutnya, menurunkan L terhadap parameter faktor realal 3 faktor, kemudian disamakan dengan 0 agar diperoleh L yang minimum. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, diperoleh penduga parameter pada persamaan 4.4 sampai dengan 4.11. Dari pendugaan tersebut, dapat dibentuk ke dalam moden seperti pada persamaan 4.12. Selanjutnya, pendugaan parameter dengan Robust MM. Bentuk umum metode Robust MM didefinisikan pada persamaan 2.16. Untuk meminimumkan persamaan tersebut, digunakan sururan parsial pertama dari roh terhadap beta J dengan P merupakan kombinasi perlakuan, kemudian disamakan dengan 0 sehingga dapat ditulis seperti pada persamaan berikut. Dengan P sama dengan roh aksen dan P merupakan fungsi pengaruh sehingga didapatkan persamaan 4.14. Diketahui bahwa YI dikurang sigma J sama dengan 0 sampai P XIJ beta J sama dengan epsilon I dengan UI sama dengan epsilon I per varian stop S maka diperoleh persamaan 4.15. Dengan mengalihkan kedua ruas pada persamaan 4.15 dengan UI per UI untuk memperoleh fungsi pembobot pada persamaan 2.21 sehingga diperoleh persamaan berikut. Didefinisikan suatu fungsi pembobot WI sama dengan P UI per UI maka diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XIJWI dikali YI dikurang sigma J sama dengan 0 sampai P XIJ beta J per varian stop S sama dengan 0. Masing-masing ruas dikalikan dengan varian stop S sehingga didapatkan persamaan 4.16. Dalam persamaan 4.16 dibuat ke dalam bentuk matriks dan masing-masing ruas dikalikan dengan X-transfuse WI sehingga diperoleh beta atau PMM sama dengan X-transfuse WI X-transfuse WI Selanjutnya pengujian asumsi rancangan Yang pertama uji normalitas Uji yang digunakan adalah uji utility force Dalam uji ini data terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar Dengan pengujian hipotesis H0 data berdistribusi normal dan untuk H1 data tidak berdistribusi normal Diperoleh L0 0,0763 lebih kecil dari L tabel 0,12 Kesimpulannya terima H0 yang artinya data berdistribusi normal Yang kedua uji kemungkinan variansi Dengan pengujian hipotesis H0 variansi dari setiap perlakuan sama dan H1 variansi perlakuan tidak sama Diperoleh F hitung 1,052 lebih kecil dari F tabel 1,92 Maka asumsi kemungkinan variansi terpenuh Selanjutnya uji kebebasan galat Dalam gambar tersebut terlihat bahwa titik-titik galat menyebar secara acak yang tidak seling terkait dengan nilai pengamatan yang lain Sehingga dapat disimbulkan asumsi kebebasan galat terpenuh Pendeteksian outlier Data yang digunakan adalah data rata-rata lemak abdomen umbrella yang mengalami kesalahan pengamatan Dibentuk ke dalam diagram kotak seperti pada gambar berikut Terdapat 8 titik yang terletak di luar kotak box slot Sehingga disimpulkan bahwa data tersebut mengalami outlier pada 8 amat Berikut hasil pendudukan parameter Untuk model rata 3 faktor disajikan pada tabel 4.3 Analisis variansi faktor rata 3 faktor Adapun hipotesisnya akan diuji sebagai berikut Dengan kriteria keputusan F hitung lebih besar dari F tabel Maka H0 ditolak Adapun hasil perhitungan analisis variansi disajikan pada tabel berikut Untuk pengaruh jenis kelamin Diperoleh F hitung 1,16 Berikutnya dari F tabel 4,62 Maka H0 diterima Artinya tidak ada pengaruh perbedaan jenis kelamin Terhadap rata-rata lemak abdomen umbrella Selanjutnya pengaruh umur ternak Diperoleh F hitung 4,65 lebih besar dari F tabel 3,17 Maka keputusan H0 ditolak Artinya ada pengaruh perbedaan umur ternak Terhadap rata-rata lemak abdomen umbrella Selanjutnya pengaruh kelamin fermentasi Diperoleh F hitung 1,04 Lebih kecil dari F tabel 3,17 Maka Keputusan H0 diterima Artinya tidak terdapat pengaruh pemberian kelamin fermentasi Terhadap rata-rata lemak abdomen umbrella Untuk pengaruh interaksi antara ketiga faktor Semuanya diperoleh F hitung yang lebih kecil dari F tabel Maka handal diterima Artinya tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor-faktor tersebut Terhadap rata-rata lemak abdomen umbrella Selanjutnya penerapan Robust MM pada data faktor real Analisis pada rancangan percobaan Tidak dapat menjamin pengambilan keputusan Apabila terdapat outlier Oleh karena itu Perlu untuk mengatasinya dengan menggunakan metode Robust MM Metode Robust MM diselesaikan dengan menggunakan metode IRLS Berikut langkah-langkahnya Yang pertama Mengestimasi parameter beta-tops pada iterasi KL Dengan menggunakan estimasi Robust S Hasil pendugaan Robust S disajikan pada tabel 4.4 Yang kedua Menentukan nilai residual awal Dari penduga parameter regresi beta-tops pada iterasi KL Sisaan ini kemudian berguna sebagai estimasi beta-tops pada iterasi pertama Yang ketiga Menentukan nilai forenska PMM Yang keempat Menentukan nilai UI Dan yang kelima Menentukan nilai pembobot bubar Dengan nilai tuning constant 1,345 Selanjutnya Menentukan parameter beta-tops pada iterasi pertama Dengan menggunakan metode IRLS Yang terakhir Mengulang langkah kedua sampai dengan langkah kelima Sehingga diperoleh nilai residual yang konvergen ke suatu nilai tertentu Berikut hasil pendugaan parameter dengan Robust MM disajikan pada tabel 4.5 Proses iterasi berhenti pada iterasi ke-23 Untuk metode Robust S Dan pada iterasi ke-24 dengan metode Robust MM Dengan selisih nilai residual yang lebih kecil dari 0,61 Berhentinya iterasi menunjukkan bahwa estimasi parameter telah konvergen Sehingga didapatkan penduga yang resisten terhadap outlier Berikut hasil estimasi parameter data outlier disajikan pada tabel 4.6 Berdasarkan hasil yang diperoleh Maka akan dilakukan analisis wariansi kembali Dengan data outlier diganti dengan data hasil estimasi dengan Robust S Berikut hasil perhitungan analisis wariansi disajikan pada tabel berikut Untuk pengaruh jenis kelamin diperoleh F hitung 20,55 lebih besar dari tabel Maka H0 ditolak Artinya ada pengaruh perbedaan jenis kelamin terhadap rata-rata lemak abdomen AM Selanjutnya pengaruh utama umur ternak Diperoleh F hitung Sama dengan 13,13 lebih besar dari tabel 3,17 Maka keputusan H0 ditolak Artinya ada pengaruh perbedaan umur ternak terhadap rata-rata lemak abdomen AM Selanjutnya pengaruh kembali fermentasi diperoleh F hitung 55,65 Yang lebih besar dari F tabel 3,17 Maka H0 ditolak Artinya terdapat pengaruh pemberian kembali fermentasi terhadap rata-rata lemak abdomen AM Untuk pengaruh interaksi antara ketiga faktor Kesemuanya diperoleh nilai fitung yang lebih kecil dari F tabel Maka H0 diterima Artinya tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor-faktor tersebut terhadap rata-rata lemak abdomen AM Ada pun kesimpulan yang dapat diperoleh Yang pertama, penduga parameter yang digunakan untuk menduga data layar pada model faktor yang rancang acak lengkap adalah Beta topi MN pada interasik L sama dengan S transklus L S inverse S transklus W L Y Yang L adalah banyaknya interasi N adalah banyaknya sampel Serta P menunjukkan banyaknya kombinasi perlakuan Yang kedua, dalam penelitian ini Metodo robas MN diterapkan pada data rata-rata lemak abdomen AM Pada kasus ini, sebelum robas MN diterapkan Terdapat 8 data respon yang merupakan outlier Keberadaan outlier mengakibatkan hanya faktor perbedaan umur ternak Yang berpengaruh terhadap rata-rata lemak abdomen AM Namun, setelah data-outlier data C dengan robas MN Dan mengganti data tersebut dengan data hampir ekstimasi Dilakukan analisis variasi kembali Dan diperoleh hasil bahwa faktor perbedaan jenis kelamin Umur ternak dan pemberian kembung fermentasi Berpengaruh terhadap rata-rata lemak abdomen AM Ada pun saran pada penelitian ini Yaitu untuk penelitian selanjutnya Dapat dilakukan kajian mengenai penerapan metodo robas Pada beberapa bentuk rancangan Seperti RBSL, split block, atau rancangan dengan pengukuran berulang Berikut referensi yang saya gunakan pada penelitian ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya